Insab, Inspirasi Sabda, Gereja Krisus Raja, Parogi Bajiro Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Pada hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023 Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa yang ke-9 Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27 Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri Tetapi tidak meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya Ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin dengan seorang wanita Lalu mati tanpa meninggalkan keturunan Maka yang kedua mengawini dia Tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan Demikian juga yang ketiga Dan begitulah seterusnya Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan Akhirnya wanita itu pun mati Pada hari kebangkitan bila mana mereka bangkit Siapakah yang menjadi suami perempuan itu Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristirikan dia Jawab Yesus kepada mereka Kalian sesat Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Sebab di masa kebangkitan orang mati Orang tidak kawin atau dikawinkan Mereka hidup seperti malekat di surga Mengenai kebangkitan orang mati Tidakkah kalian baca dalam kitab Musa Yaitu dalam cerita tentang semak berduri Bahwa Allah bersabda kepada Musa Akulah Allah Abraham Allah Isa dan Allah Yaakub Allah bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Kamu benar-benar sesat Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih Hari ini kita mendengarkan Yesus yang sedang bercakap-cakap Dengan orang-orang sadugi Yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati Lalu mereka mencobai Yesus Dengan membuat sebuah pertanyaan Kalau ada laki-laki yang menikahi seorang perempuan Lalu tidak punya anak Lalu nanti di sana itu Siapa yang menjadi suami yang sah Dari istri itu karena diceritakan tadi Tujuh orang menikahi perempuan yang sama Tetapi mereka mati semuanya tanpa meninggalkan anak Yesus kemudian mengatakan dengan sangat keras Kepada orang-orang sadugi itu Kalian sesat Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih Yesus ingin menyampaikan kepada kita Tadi di akhir bacaan Injil ini Yesus mengatakan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati Tetapi Allah orang hidup Kita percaya dalam himan kita Bahwa kehidupan kita itu tidak pernah hilang Kehidupan kita tidak pernah lenyap Kehidupan kita akan selalu ada Baik ketika kita saat ini masih berjuang di dunia ini Bersama dengan orang-orang yang kita kasih Keluarga dan sanak saudara Ataupun ketika nanti pada saatnya kita masing-masing Dipanggil kembali kepada Bapak Artinya kita hidup dalam alam yang kekal Maka sebenarnya kita itu tidak pernah mati Nah dalam kacamata itu Kemudian kita bisa memahami bahwa Yesus tadi mengatakan Allah bukanlah Allah orang mati Tetapi Allah orang hidup Yang berarti apa? Bahwa Allah itu adalah Allah kita Karena kita sebenarnya segala lagi tidak akan pernah mati Ya mati itu hanyalah perubahan kehidupan kita Peralian dari dunia ini kemudian masuk ke alam kekal Tetapi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika kita di dunia ini Kita hidup Tetapi ketika kita nanti masuk ke alam yang lain Yang kita sebut dengan surga Itu kita juga hidup Maka kita sebenarnya tidak pernah mati Dalam kacamata itu Sekali lagi kita bisa memahami Bata kata Yesus hari ini Allah adalah orang hidup Allah orang hidup Bukan Allah orang mati Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Mari kita mohon rahmat pada Tuhan Supaya ketika kita masih diberi kehidupan Di saat sekarang ini Mari kita manfaatkan sebaik mungkin kehidupan kita Untuk sekuat tenaga Mengasih Allah Dan juga mengasih sesama di sekitar kita Mulai dari orang-orang terdekat kita Supaya apa? Supaya hidup kita ini Juga menjadi berkat Untuk orang-orang di sekitar kita Karena Allah sudah begitu mencintai kita Allah menjaga kehidupan kita Baik sekarang maupun nanti Maka mari kita juga berjuang Menyukuri hidup kita Dengan menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Semoga Rahmat dan damai Tuhan Senantiasa menyertai kita semua Tuhan memberkati berkah dalam Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!